Hai guys kembali lagi sama aku Minoya di video kali ini aku mau review aplikasi belajar bahasa inggris online nah aplikasi ini namanya Elsa, oke kalian bisa download aplikasi ini di playstore, nah by the way aplikasi ini itu ada 2 pilihan ada yang free dan juga ada yang berbayar, kalau untuk yang berbayar teman-teman itu harganya atau biayanya itu sekitar Rp57.000 per month nah, kalau aku sendiri masih coba yang trial gitu gratis selama 1 minggu jadi aku sendiri selama pakai aplikasi Elsa itu merasa kayak kayaknya pengen dilanjut lagi gitu ya bayar Rp57.000 selama 1 bulan karena kita bisa akses aplikasi tersebut secara unlimited di jam berapapun, kalau untuk yang free itu gak enaknya ada beberapa fitur yang mereka kasih itu gak bisa dibuka karena kita pakai fitur yang gratis, nah misalnya teman-teman udah download aplikasinya gitu ya, langsung aja di klik dan kalian bakal ketemu sama pertanyaan kayak gini why are you practicing English? nah kalian bisa jawab dengan travel mungkin job atau education dan lain sebagainya terus juga kalian diarahkan untuk sign up dulu kalian harus isi nama lengkap terus juga email dan juga password untuk aplikasi Elsa tersebut kalau aplikasi Elsa itu cocoknya untuk pemula kah intermediate atau advanced gitu dan juga itu untuk belajar apa aja gitu ya oke aku kasih tau teman-teman jadi aplikasi Elsa itu bisa buat pemula buat yang sudah mahir gitu mereka bisa pakai aplikasi ini dan aplikasi Elsa ini menurutku ini fokus untuk kalian yang mau belajar listening speaking dan juga pronunciation gitu nah ketika kalian pertama kali buka aplikasinya dan masuk ke home itu kalian bakal ketemu sama banyak banget video yang mereka kasih nah video-videonya itu ada yang semacam podcast dan juga ada pembelajaran via zoom gitu misalnya mereka ngadain belajar gitu ya dan itu hasil dari pembelajarannya itu direkam dan di share di aplikasi Elsa bukan hanya itu banyak juga tips and trick tentang belajar bahasa Inggris yang mereka kasih dalam bentuk video gitu dan itu bisa langsung kalian akses secara online dan gratis so teman-teman di aplikasi Elsa juga kita bisa join community itu melalui aplikasi Whatsapp atau Telegram atau aplikasi yang lainnya disini nah sekarang kita langsung masuk ke fitur topic ini ada banyak banget yang mereka kasih topik-topik pembelajarannya kayak misal ada lifestyle terus juga ada small talk work and career holiday dan masih banyak lagi teman-teman nah misalnya teman-teman klik yang bagian tema holiday gitu disitu nanti ada semacam pertanyaan can you hear the difference gitu ya jadi nanti si native itu ngomong sesuatu misalnya ngomongin tentang world itu kalian dengernya apa sih world atau world gitu jadi nanti kita bisa pilih dan itu juga nanti ada skornya itu untuk tingkatan yang level 1 terus nanti kita misalnya udah lulus di yang fitur level 1 kita naik ke level 2 itu kita gak dengerin si native speaker misalnya bilang world gitu ya nah kita klik yang ada speakernya gitu kita ikutin juga misal world nah kira-kira sama gak sih gitu sama yang native speaker bilang gitu nanti disitu dikasih nilai juga jadi bahkan itu detail banget kayak misal ada huruf yang kayaknya gak sama nih sama si native speakernya gitu nah itu dikasih tanda merah juga oke lanjut sekarang kita langsung masuk ke fitur study set nah disitu ada banyak pilihan juga kayak misalnya ada tweak vocabulary tongue twister IELTS terus juga food and drink dan masih banyak lagi teman-teman bisa pilih pokoknya sesuka hati kalian mau belajar yang topik apa sistem belajarnya pun sama step pertama itu native speaker dulu bilang sesuatu untuk vocabulary terus juga abis itu kita ngikutin jadi kita klik dulu speaker gitu ya nah terus nanti langsung dikasih nilai berapa gitu dari si aplikasi kira-kira kita tuh udah mirip belum sih sama native speakernya dan juga nanti ada sesi correction kita dikasih tau salahnya dimana atau kurangnya kita itu pas pengucapan di huruf apa gitu ya itu menurutku itu keren banget sih karena belajar pronunciation menurutku itu penting banget karena biar nanti pas kita memang speaking gitu itu gak ada misunderstanding gitu sama bule gitu atau sama orang yang ngomong pakai bahasa Inggris kita langsung masuk ke fitur skills itu ada banyak pembelajaran pronunciation kayak mereka ngasih tau tentang simbol-simbol yang ada di pronunciation misalnya ada vowel, diphtong terus juga konsonan terus silent letter dan masih banyak lagi jadi sistem belajarnya adalah mereka ngasih video ke kita kita bisa dengerin aja gitu ya jadi kalian bisa nonton kapanpun gitu tinggal kayak misalkan tadi dia ngomong apa ya gitu kamu tinggal klik post aja gitu loh teman-teman selanjutnya sebenernya ini fitur yang disayangkan banget ya maksudnya aku kan pilih yang free ya jadi yang game ini sayang banget aku gak bisa masuk jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke fitur yang game itu kalian bisa bayar gitu oke sejauh ini itu dulu yang aku share mungkin nanti kalau ternyata aku memutuskan untuk ikut yang berbayar nanti aku share lagi infonya ke teman-teman insyaallah oke thank you for watching teman-teman menurut kalian aku review aplikasi apa lagi bisa langsung komen di bawah ya jangan lupa untuk like comment and subscribe oh iya sekarang tuh ada fitur terbaru loh namanya super thanks gitu mungkin kalian mau coba fitur terbaru makasih guys oke see you in the next video bye